selamat menikmati di Alkitab itu gak ada yang namanya multiverse apalagi kalau gambarannya kayak di Marvel kayak di DC mungkin tidak seperti itu itu kan orang bisa bilang itu khayalan ilmiah karena bisa dijelaskan secara konsep ilmiah tapi banyak gak masuk akalnya juga tapi kan kalian pikir kalau kita nonton film Marvel tuh contoh yang baru dah Spider-Man itu dari berapa universe mereka ada tiga gimana yang kalau ada kasus-kasus saya pernah ada lihat kalau kayak doppelganger gitu persis mirip tapi mereka gak dari satu tempat itu gak dari satu ibu yang sama nah itu bagaimana itu? nah makanya itu lebih ke orang mereka-reka lah dari menyama-nyamakan atau bahkan ada yang bilang kan ada orang yang pernah hidup di masa lalu kan karena dia sudah pegang handphone kan ada foto yang pernah beredar tuh di di internet foto jaman perang atau foto di masa lalu tapi kok orang pegang handphone kok handphonenya beda dengan yang lain malah pada zaman itu belum ada handphone dia udah pegang kayak IP sudah pegang kayak iPhone pegang kayak handphone-handphone jaman sekarang sehingga ada yang bilang oh ini kayaknya time travel orang mulai berpikir tentang itu lalu ada kemudian yang muncul bilang jangan-jangan itu multiverse atau jangan-jangan itu alien yang yang menjadi kayak di apa itu namanya di mortal itu kan ada apa itu yang alien yang bisa merubah manusia ya banyak namanya manusia itu memang otaknya itu kan tidak terbatas ya dia bisa menghayal dengan macam-macam nah kita bisa aja bilang itu multiverse bisa saja itu alien bisa juga itu time travel bisa juga bilang itu ya hanya sebuah kebetulan saja tapi intinya kalau mau ditanya penjelasan hal kitabnya ya tidak ada disebutkan itu di dalam dalam hal kitab terus saya juga ada ini ini pemikiran saya sendiri ini pertanyaan yang udah lama sih udah banyak nanya dalam hati sendiri gitu kayak contoh Adam Hawa nih ya kan Adam Hawa nah keturunan Adam Hawa kan yang kita tahu cuma berapa gitu dan gak terlalu dijelaskan nah itu gimana tanggapannya kan jatuhnya kan jadi kayak menikah sama ini sendiri dong saudara sendiri dong malah kalau kita kenali budaya Israel mula-mula kan kalau kita baca dalam hal kitab justru orang Israel itu dilarang menikah dengan bangsa lain itu dianggap kenajisan makanya kan mereka gak suka dengan orang-orang Samaria karena Samaria itu menikah dengan bangsa-bangsa kafir istilah mereka kafir jadi orang Israel itu harus menikah dengan keturunan Israel nah keturunan Israel itu kan kalau kita tarik semuanya keturunan Yaakub semua berarti yang terjadi itu kan pernikahan dalam family mereka tapi terlepas dari itu konsep penciptaan Adam dan Hawa ini ya lagi-lagi balik lagi ke multi hafsirnya Alkitab ada yang bilang Adam dan Hawa itu adalah sebuah peristiwa historis yang secara harfiah harus kita terima apa adanya bahwa manusia itu berasal dari satu laki-laki dan satu perempuan tapi ada juga penafsiran yang bilang mereka itu hanya wakil manusia jadi Tuhan tidak menciptakan satu sepasang manusia saja tapi kumpulan manusia tapi ada manusia ideal yang dipilih dan itulah Adam dan Hawa itu ada penafsiran yang seperti itu ada juga penafsiran yang mengatakan bahwa itu adalah sebuah analogi atau sebuah metafora sebuah penggambaran peristiwa penciptaan itu seperti apa tapi realnya penciptaan tidak seperti itu itu multitaksir terhadap peristiwa Adam dan Hawa nah mana yang kita mau pilih ya kita kembali lagi kepada gimana kita membaca Alkitab apakah kita mau lihat itu historis ataukah itu sebuah penggambaran sebetulnya sederhananya begini saja kan di Taman Eden dikatakan ada sungai Tigris ada sungai Efrat kalau kita mau kaji itu secara geografis itu kan jelas ada di Babylonia di Irak lah sekarang ada di Irak apakah Taman Eden itu secara secara harfiah ada di sana atau Efrat dan Tigris itu hanya sebuah apa ya upaya dari orang percaya yang mula-mula menggambarkan keindahan taman itu bahwa ada sungai Tigris ada sungai Efrat karena dua sungai ini adalah dua sungai yang paling besar pada saat itu dan orang-orang pada zaman itu sangat bergantung penuh pada air sehingga digambarkan kehadiran empat sungai itu yang digambarkan dalam Alkitab itu menggambarkan bahwa Taman Eden itu taman yang sangat subur nah tapi bukan bicara lokasinya secara harfiah ada di antara sungai Tigris dan sungai Efrat seperti itu gitu kalau kita mau belajar Alkitab terus kalau gak salah di dunia kedokteran kalau menikah sama keluarga sendiri ada cacat lah ada ya gak gak sempurna lah dibilang begitu nah itu gimana lah gitu jadi agak agak ribet nih masalahnya kalau kita kembali lagi kepada pemahaman bahwa manusia itu berasal dari satu keluarga yang sama ya berarti kan kita sebenarnya menikah dari keluarga sendiri semuanya kalau kita mau tarik seperti itu kalau kita mau tarik keluarga konsep penciptaan Adam dan Hawa itu hanya ada satu manusia itu sebagai sampel saja dari sekumpulan manusia yang lain baru kemudian tidak terjadi pernikahan sama keluarga berarti pokoknya intinya dari kita masing-masing nih mau nyimpulinnya kita ini sebenarnya Adam Hawa itu diciptakan cuman sebagai sampel atau Adam Hawa itu memang cuman mereka satu-satunya ya kembali kepada penafsiran Alkitab kita bahkan teolog-teolog sendiri para penafsir Alkitab itu sendiri masih banyak perdebatan soal konsep ini tapi intinya sih kalau saya membaca peristiwa penciptaan itu lebih kepada pesannya yang mau ditangkap bukan historisitasnya karena kalau kita terjebak pada historisitas kita akan terus berdebat soal penafsiran mana yang benar apalagi kalau dibandingkan antara aliran-aliran gereja antara karismatik Pentecostal kemudian aliran mainstream world protestant dan sebagainya ya gak akan selesai kita berdebat soal manusia harfi apa historisnya begitu atau itu hanya sebuah mitos atau kayak itu sebuah analogi atau kayak itu sebuah metafora gak akan selesai kita bicara soal itu maka yang paling penting menurut saya adalah kita tangkap aja pesannya tangkap pesannya aja oke berarti saya gak perlu harus mikir kok bisa begitu ya detailnya kok bisa begitu bukan gak harus mikir justru kalau menurut saya cerita seperti itu justru membuat kita harus berpikir memang karena itu yang buat saya pribadi ini kayak kok bisa begini ya kok ini bisa begini jadi pertanyaan sendiri mungkin kan orang sebagian orang gak berani ngomong gak berani nanya gitu makanya kan ya kita buat ini buat buat nyampein apa sih yang kira-kira anak muda atau saya atau siapapun mau bertanya tinggal nanya aja gitu kan gak ada masalah kan nah itu justru kalau menurut saya kalau kita membaca Alkitab kemudian kita tidak muncul pertanyaan dalam pikiran kita berarti kita belum membaca Alkitab nah justru Alkitab itu disajikan supaya kita bertanya kalau pokoknya ada orang saya sih sendirilah contoh saya gak terlalu suka namanya membaca ya tapi saya lebih lebih kayak visual gitu lah ya lebih mendengar saya lebih cepat ngangkepnya daripada saya harus baca gitu nah itu gimana lagi nah ini mungkin kalau kita di dalam belajar Alkitab itu ada yang namanya Oral Torah ya Oral Torah itu adalah tradisi mewariskan Taurat itu dalam bentuk cerita kan kalau di surat di kitab-kitab Musa itu kan ada pesan Tuhan kepada Musa terceritakanlah itu ajarkanlah itu turun-turun kepada anak cucumu dalam tradisi orang Yahudi anak-anak itu selalu diperkenalkan dengan cerita-cerita Alkitab oleh orang tua mereka zaman dulu itu hanya dibacakan seperti biasa nah di zaman modern orang tua itu semakin kreatif membacakan cerita Alkitab itu sehingga setiap anak itu paham isi Alkitab paham dulu ceritanya nanti kemudian di level berikut dia akan mulai menafsir kalau di tradisi Ibrani itu dia ada kelas-kelasnya sebetulnya membaca Alkitab itu kelas yang pertama itu disebut Betsefer Betsefer itu bahasa Ibrani artinya kitab dimana anak-anak itu dia hanya membaca saja balik lagi ke kemampuan ada yang kemampuan membaca visual ada yang kemampuannya mendengar audible nah kalau misalnya anak itu kemampuannya membaca dia akan disuruh membaca Alkitab membaca kitab suci itu pokoknya dia baca saja dia gak boleh bertanya dia gak boleh menafsir dia gak boleh keluar dari teks yang ada pokoknya teks itu dibaca saja dulu sampai selesai lalu kemudian dia naik ke level berikutnya dari Betsefer dia naik ke Betmidras di Betmidras ini anak-anak itu kemudian dipersilakan untuk membaca membaca tafsiran dari guru-guru mereka kalau di orang Yahudi nyebutnya Rabi para Rabi mereka dipersilakan membaca tafsir-tafsir mereka sebagai bacaan sekunder jadi kalau mungkin kalau di tradisi Kristen setelah dia baca Alkitab dia bisa baca buku-buku renungan atau buku-buku teologi kalau di mahasiswa teologi kalau anak muda yang senang teologi dia bisa baca atau dia bisa nonton di Youtube pengajaran-pengajaran kayak gini lah atau mendengarkan dari radio dan sebagainya dia bisa mendapatkan referensi lain di luar Alkitab itu dia namanya Bet Midras lalu tingkat yang ketiga dia namanya Bet Misna Bet Misna itu orang dipersilahkan untuk menafsirkan sendiri menurut informasi yang dia sudah dapat dan menurut pengalaman spiritualnya sendiri nah disitu dia bebas untuk menafsir tapi itu tadi dia ada panduannya dia berangkat dari dia sudah baca dulu dia sudah mendapatkan dari berbagai guru dulu baru kemudian dia bisa menafsir sendiri itu kalau tradisi pengajaran di dalam tradisi Ibrani zaman dulu dan saya pikir ini kalau kita realisasikan di zaman modern itu pas karena tadi kan aku sekarang nanya kalau saya yang visual ya mau tidak mau dia harus mencari sumber-sumber yang visual bahkan sekarang lembaga Alkitab itu kan sudah mulai mengeluarkan Alkitab edisi suara ada juga sudah mulai juga diusahakan edisi video sehingga anak-anak sekarang bacaannya aja sekarang kan kalau kita buka Alkitab edisi anak-anak yang diterbitkan Raya itu kan gambar-gambar itu kan akan lebih menarik buat anak-anak dan tidak menutup kemungkinan ke depan akan muncul Alkitab Animasi nanti berkembang menjadi Alkitab-Alkitab yang lebih modern lah jadi ya balik lagi ke tadi kita harus mengakomodasi semua kebutuhan dan kemampuan manusia jadi kita gak bisa batasi juga Alkitab itu harus teks karena kan maksud saya karena sebagian orang-orang tua dulu itu kayak kamu harus baca Alkitab ya sedangkan anak-anak sekarang kalau dibilang gitu kamu mau baca Alkitab ya ada yang ini maksud saya gak baca Alkitab saya cuma dengerin kok harus saya cuma nonton ada yang begitu masalahnya sih ya masalahnya karena generasi ya generasi generasi debut boomers itu kan generasi yang tumbuh besar dengan bacaannya koran dimana-mana berita itu disebar lewat koran ketika masuk televisi sebenarnya sudah mulai berubah kebutuhan orang sudah lebih ke visual radio dulu lah radio sudah mulai ada lalu kemudian ada video sekarang orang lebih membutuhkan informasi yang lebih detail lagi muncul youtube tapi kemudian berkembang lagi generasi yang butuh yang singkat singkat langsung padat jelas itu generasi tiktok kan tapi setelah tiktok kan mungkin akan ada lagi yang lain setiap generasi akan hidup dengan kebutuhannya kebutuhannya sendiri oke oke saya udah nangkap lah disitu ada satu pertanyaan terakhir buat saya buat kayo sini Tuhan Yesus itu agamanya apa menarik ini karena saya pernah agak sedikit apa ya agak sedikit bernostalgia kebelakang waktu saya kuliah saya pernah ngisi memberikan seminar di sebuah diskusi beda agama diskusi Islam Kristen saya diundang sebagai narasumber ada pertanyaan seperti itu yang muncul dari audiens dan kebetulan audiens itu bukan Kristen dari audiens dari agama lain dia bertanya kami mau tanya itu Tuhan Yesus itu agamanya apa lalu kemudian pada waktu itu saya bilang ini kita bicara Yesus dalam kemanusiaannya dia yang yang turun menjadi manusia yang hadir di Israel pada waktu itu ya dia beragama tidak mungkin tidak beragama dan agama dia pada waktu itu adalah Yahudi kenapa kita dikatakan Yahudi dia di sunnah kemudian dia berbicara di baik Allah dia berbicara di rumah-rumah ibadat atau sinagok-sinagok kan kalau bukan orang Yahudi gak akan bisa seperti itu nah kemudian dia hadir dalam kegiatan-kegiatan Yahudi lah tradisi-tradisi Yahudi bahkan dia mengajarkan Taurat pada waktu itu dan juga pada waktu itu belum ada agama Kristen agama Kristen itu kan lahir dari pemikiran dan ajaran Yesus Kristus jadi intinya pokoknya Kristen itu dibuat Kristen itu yang menjadi sebuah agama karena ada Yesus iya malahan sebetulnya istilah Kristen itu kan awalnya adalah sebuah olok-olokan kalau kita baca di dalam kisah para rasul kan orang-orang yang mengikut Yesus itu disebut Kristen nah sebutan itu sebenarnya awalnya adalah ya kayak hinaan lah buat orang-orang oh dasar kau ini gitu kan lama-lama identitas itu melekat oh kami kami Kristen jadi apa ya hinaan itu akhirnya lama-lama menjadi sebuah identitas jadi kayak fanbat lah gitu semacam itu kayak salib inilah salib kan dulu kan lambang kutuk orang-orang yang disalib itu kan kalau di zaman sekarang mungkin para pelaku pelanggaran berat yang harus dihukum mati nah salib itu dulu lambang orang-orang Yahudi dan orang Romawi melihat itu kutuk makanya Paulus pernah menulis terkutuklah orang yang disalib ya kan tapi berubah menjadi sebuah simbol kebanggaan ketika Yesus yang disalibkan disitu karena dia yang tidak berdosa disalibkan untuk menanggung dosa-dosa kita disitu dia menjadi nilainya menjadi luar biasa jadi oke kesempatan kali ini mungkin cukup sampai disini aja jadi kalau pemirsa ada yang mau bertanya baik itu dari anak muda atau umuran saya atau yang lebih dewasa lagi yang lebih berumur bisa tulis di komentar nanti kita akan sampaikan terus kita akan buat sesi selanjutnya oke terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih